Kalau saya emang, ibu keluarnya sampai jam berapa, terserah. Kalau saya emang enggak, enggak sampai jam 12 keluar, harus keluar. Kalau saya emang enggak, terserah ibu mau keluar jam berapa asal jangan malam lagi. Ah, betul. Karena kalau udah... Nyaman dia. RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Saat ini Mei Junandi dan juga yang bertugas ada di belakang kamera, sahabat RCL. Kita masih ada di salah satu tempat wisata yang ada di Palabuhan Ratu. Pastinya ada di Kabupaten Surabumi ya. Dan di sebelah Mei sudah ada Ibu Shanti. Ini ada Ibu Ayu Sri Handayani. Ibu Sri Handayani ini adalah salah satu anggota bagian dari HPWWPC atau Himpunan Pengusaha Warung Wisata Pantai Cita Puls. Berarti kalian udah bisa tebakan ya. Mei ada di kawasan mana? Ada di kawasan Pantai Cita Puls. Dan Ibu Ayu ini bagian dari Ranting 3 ya, Bu? Karena HPWWPC ini, apa ya? Disingkatnya kepanjangan, Bu? Disingkatnya apa sih HPWWPC itu? Ini ya, apa itu namanya? Kayak Ormas gitu. Kayak organisasi masyarakat gitu ya. Jadi memang ada dibagi tiga ternyata sahabat RCL ya. Ada Ranting 1, Ranting 2, dan juga Ranting 3. Dan Ibu Ayu ini adalah bagian dari Ranting 3 gitu ya. Saking luasnya cintapu sekali ya, Bu. Jadi dibagi tiga bagian. Ibu, kalau boleh tahu, rumah makan Rukun Sari ini sudah berdiri dari berapa lama? Karena Ibu Ayu ini adalah CEO ya, Bu? CEO-nya dari rumah makan Rukun Sari. Dari 33 tahun. Udah 33 tahun. 33 tahun yang lalu. Semenjak nikah. Semenjak Ibu nikah? Tidur di bawah kolong balai. Eh, kolong apa? Kolong meja. Nah, pakai tenda. Pakai tenda. Berarti boleh sedikit cerita, Bu? Atau panjang lebarnya juga boleh secara singkat. Bisa sampai sekarang usaha sebesar ini boleh dari nol sampai sekarang boleh ceritain kayak gimana usahanya? Ya, dari nol. Terus, ya, kitap. Saya jualan, bawa kopi gitu. Nah, lama-lama pengen berkembang gitu. Ada usaha apa itu? Ikan bakar gitu. Ada lesehan juga. Ada penginapan juga. Alhamdulillah bisa nguliahi anak. Wah. Udah punya rumah. Ya. Yang tadinya kecil? Kecil. Mohon maaf, Ibu. Tidurnya sampai di kolong meja. Di kolong meja. Di kolong meja. Sampai sekarang punya penginapan. Iya. Penginapan sendiri. Udah berapa pintu? Ya, ada yang satu rumah. Ada yang satu kamar-kamar. Luar biasa. Padahal kalau misalkan difikir lagi, ya betul. Kalau difikir lagi, usaha orang mungkin, apa ya? Istilahnya itu menyepelekan. Apa sih usaha? Jual beli kopi gitu kan. Ya, ternyata bisa menghasilkan sampai, wah, luar biasa. Itu karena konsisten ya, Bu, ya? Iya. Karena konsisten. Dan juga, boleh diceritain nggak sih, Bu? Udah punya langganan lagi. Nah, udah punya member. Boleh diceritain suka dukanya nggak, Bu? Karena kan udah 33 tahun gitu kan, ya? Udah lama, ya. Suka dukanya ya, kemarin waktu ini aja, COVID ya. Nah, itu aduh, bener-bener. Terasa ya? Iya, terasa bener-bener itu. Berarti omsetnya menurun sekali atau seperti apa? Tapi sesudah itu, alhamdulillah. Balik lagi? Balik lagi. Oh, luar biasa. Dari usaha, berarti apa aja ibu ada rumah makan? Rumah makan, bala-bala di pinggir pantai. Oh, luar biasa. Udah banyak ya cabangnya, ya? Alhamdulillah. Boleh tahu nggak omsetnya berapa, Bu? Berapa digit? Kalau seandainya ini satu rumah, W1 rumah ada yang inap seandainya. Paling 600. 600. Per hari? Iya, malam dari malam sampai. Kalau saya emang, Bu, keluarnya sampai jam berapa? Terserah. Kalau saya emang, nggak. Nggak sampai jam 12 keluar, harus keluar. Kalau saya emang, nggak. Terserah ibu, mau keluar jam berapa? Asal jangan malam lagi. Nah, betul. Karena kalau udah... Bukan nyaman dia. Nah, betul. Jadi kenyamanan pelanggan itu yang utama ya, Bu? Ya, wah luar biasa. Karena emang katanya di sini, nggak di taktor. Oh, harus pulang jam sini. Kalau ibu, nggak. Sampai maghrib, nggak apa-apa. Yang penting pelanggannya nyaman dan juga memang itu yang utama ya dari usaha. Mungkin kunci barokah dari usaha ibu sampai bertahan 33 tahun itu ya, Bu? Iya, betul. Prinsipnya mengutamakan kenyamanan pembeli, pendatang, usatawan gitu kan ya. Kan dia ke sini tuh pingin main, pingin di laut, pingin kenyang lah istilahnya. Kalau seandainya pulang jam segini, kan dari malam kadang-kadang dia tidur, nggak tidur istirahat gitu. Nggak apa, nggak tidur lah istilahnya. Kan mungkin paginya tidur. Jadi agak siang baru ke laut, kan belum kenyang lah istilahnya. Nah, betul. Terserah mau jam berapa gitu. Nah, betul. Jadi balik lagi nyamannya si usatawan. Ya, Bu, kalau boleh tahu kan memang biasanya kalau Pantai Citepus nih khususnya, rame-nya tuh kalau lagi Idul Fitri, lagi lebaran-lebaran, lagi memang libur hari besar, atau mungkin anak sekolah kayak kemarin rame nggak, Bu? Nah, itu alhamdulillah. Rame ya? Alhamdulillah ada. Hari-hari, bahkan hari-hari biasa juga kalau lagi ada, ada. Kalau lagi nggak ada, ya nggak ada gitu aja. Nggak ditaktur tiap hari ini ada? Nggak. Yang penting lancar ya? Selalu ada. Walaupun nggak setiap hari, minimal dalam seminggu ada ya, Bu ya? Ada sih, ada. Nah, untuk Sabtu minggu, Bu, kalau dibandingkan dengan hari libur, hari-hari besar, itu sama atau seperti apa? Beda lah. Beda, ya? Kalau hari, apa tuh, lebaran gitu kan, lebih ramai. Alhamdulillah. Memang, karena memang kalau Citepus itu jadi salah satu tempat favoritnya orang-orang, ya? Iya. Ada yang udah sampai dari luar Sukabumi nggak, Bu? Ada, ada. Ada ya? Ada, udah punya langganan juga. Ini kan, kalau sekarang kan ada istilah, kalau orang-orang ada sisim di tekek gitu ya. Kalau yang musiman gitu. Nah, sekarang tamu tahu. Bu, ini berapa? Saya tinggal, ini menu-nya. Oh, jadi memang jujur ya? Iya. Iya, betul. Jadi, takutnya, saya, Bu, maaf aja ya. Saya nanyain menu tuh, saya karena saya pernah di ini-ini-ini gitu. Makanya saya, ini menu-nya. Betul, betul, betul. Jadi, memang mau wisata, mau musim liburan, atau hari-hari biasa pun, harganya nggak dinaikin. Ya, kalau naik dikit, normal lah ya, Bu. Tapi kan ada aja pengusaha yang, yang biasanya Rp. 150.000 jadi Rp. 300.000, menurut-menurut musim liburan nggak ya, Bu? Saya kan udah dari ini ada menu disini. Betul, betul. Jadi, sudah terpercaya. Apalagi kalau udah punya menu, kayaknya sudah terpercaya ya, Bu, ya? Kalau boleh tahu rumah makannya sendiri, Bu. Berarti kan lokasinya deket ya, balai-balai sama rumah makan. Agak jauh, kalau rumah makannya agak jauhan dikit, kalau balai-balainya di pinggir pantai. Alokasinya sebelah mana tepatnya, Bu? Yang dari Agusta, sebelum Agusta. Kalau mau ke Agusta, 100 meter. Ah, sudah berarti ya? Sebelum Agusta. Sebelum Agusta. Pokoknya cari aja rumah makan Ibu Rukun Sari, Ibu Ai, ya? Ibu Ai terkenalnya, ya? Si O, Ibu Ai. Bu, kalau boleh tahu, usahanya ini berdua sama Bapak-bapak, sama suami? Iya, sama suami. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Wah, luar biasa. Selain membuktikan kesetiaan, konsisten sama usaha, sama cintanya juga, ya, Bu, ya? 33 tahun, berarti kan dari awal nikah sampai sekarang, gitu, kan? Ini udah punya anak berapa berarti, Bu? Tiga. Udah berhasil memuliakan tiga-tiganya? Yang satu udah keluar, udah punya cucu hatu. Nah, luar biasa. Yang satu sekarang mau kerja di... Kecil sampai sekarang bisa punya usaha besar dan juga sampai kuliahin anak. Sampai bisa mudahin anak, ya? Anak yang cewek di... Ini apa? Yang punya bule. Wah, punya bule. Oh! Menantunya orang Jerman? Bukan. Ini punya kayak... Apa tuh? Kayak... Apa ya? Kayak apa? Oh, iya. Kirain. Kirain punya. Punya lah itu. Punya. Kirain, ya? Belum-belum nikah. Oh, belum-belum nikah, ya? Cewek-cowok, Bu. Cewek. Kayak cowok. Tadinya mau dicincang. Cowoknya dua. Luar biasa, ya. Jadi memang dari usaha kecil. Tapi, Bu, yang bikin Ibu sama Bapak konsisten dengan menjalankan usaha sampai 33 tahun itu apa kuncinya memang? Ya, saling percaya. Saling percaya. Saling percaya, ya? Saling percaya. Dan juga konsistennya itu, ya, Bu, ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi, obrolan kita hari ini tuh bisa dapat inspirasinya selain konsisten usaha dan pembuktian kesetiaan cintanya juga. Ini, ya, Bu, ya? Wah, luar biasa. Mudah-mudahan lebih baru kalau lagi, Bu. Amin. Bisa sampai 30 tahun. Mungkin sampai generasi ketiga, gitu, ya? Bisa dilanjutkan. Terima kasih obrolan kita hari ini, Ibu Ai. Terakhir, Bu. Ada aja, kan, buat masyarakat, buat para wisatawan nanti yang mau datang. Ke rumah makan dan penginapannya, Ibu Ai. Silahkan. Oh, iya. Silahkan kalau mau ini singgah di rumah makan Rukun Sari, ada vilanya juga. Ada vilanya dan juga ada makannya. Jadi, tidur, makan, minum, disitulah, ya, Bu. Satu lokasi nggak perlu jauh-jauh. Jadi, datang aja, sahabat RCL, kalian ke kawasan Panteci Tepus dan cari. Kampung wisata. Nah, betul. Kampung wisata. Dan juga cari saja rumah makan Rukun Sari, Ibu Ai. Selalu, mu Hotel Agusta 100 meter ke Hotel Agusta. Nah, betul. Luar biasa. Ibu, terima kasih obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu pemasaran juga dari rumah makan dan juga usaha ibu lainnya, ya. Sahabat RCL yang bertugas mehiju nandi dan juga aku, RCL, kami ada bersama Anda. Terima kasih.